Halo, arek traveling, arek jalan-jalan. Jumpa lagi edisi stay at home di rumah aja. Kita mau masak menu viral yang waktu itu sudah pernah saya masak juga ya, tapi kali ini kita mau masak dengan cara yang agak sedikit berbeda. Kita mau masak nasi telur lagi nih, rek ya, tapi kali ini kita mau masak yang pedas. Bumbunya masih sama bahan-bahannya ya, ada 2 telur, lada hitam, kecap asin, kecap manis. Lalu tetap kita pakai modifikasi dengan daun bawang, ini ada bawang putih ya untuk bahan kecapnya, dan ini dia yang bikin spesial ya. Kali ini saya akan menggunakan 3 buah cabai merah pedas ya. Nggak pakai lama, yuk langsung kita proses. Ya, pertama-tama kita hancurkan dulu ya bawang putihnya, rek ya. Kita cincang sih sebenarnya ya, idenya itu untuk di cincang, rek ya. Sehalus mungkin, rek, kalau bisa ya. Kita masukkan ke wadah. Kali ini saya menggunakan 3 buah. Apa? Kita potong satu-satu kali ya. Kita potong, ini ya, apa namanya? Agak halus ya, kecil-kecil. Jadi memang sebenarnya sih resep ini tuh mudah ya, karena mudah tuh jadi bisa kita variasikan dengan gaya kita masing-masing ya, rek ya. Kayak mungkin yang suka pedas ini, ini dengan 3 cabai rawit ya. Mungkin kalau yang suka pedas banget sih bisa sampai 5 mungkin, atau mungkin lebih. Kita taruh di wadah. Oke, kurang lebih seperti ini ya, rek ya. Oke, lalu kita masukkan lada bumbu. Lalu kita masukkan kurang lebih, berapa ya, 1 sendok makan, 1,5 sendok makan kecap manis. Lalu, setengah sendok makan kecap asin. Lalu, kita kasih air putih ya, supaya tidak gosong. Potong, daun bawang ya, rek ya. Ini untuk menambah rasa buih ya. Oke, cukup. Kita kasih minyak. Pertama, kita masukkan daun bawang ya. Lalu, setelahnya, sudah mulai agak wangi juga ini ya. Kita masukkan telurnya. Dua buah. Oke. Lalu, kalau sudah, kita masukkan buah kecapnya tadi ya. Masukkan air ya. Kita siram-siram. Kita siram-siram sedikit. Supaya agak matang gitu ya. Terima kasih. specifications. Oke nek, sudah jadi ya Ini dia nih nasinya Oh, lihat nih Mantap banget ya Lihat nggak? Oke, langsung kita coba ya Jadi nasi telur pedas Ala Next Carlos ya Atau Ayong 99 Gak pake lama deh Saya udah lapar nih ya Bismillahirrahmanirrahim Ini sih Pedasnya langsung kerasa ya Wow Ini sih Cecapnya kerasa Tapi yang lebih kerasa Cabainya ya rek Bawang putihnya kerasa juga Lada dan gurihnya Daun bawang juga ya rek Hmm Dan Karena minyaknya ada agak banyak Jadi Nasinya juga ada kuah-kuahnya gitu ya Kuah bumbu Kalau yang doyan pedas sih mungkin bisa Ditambah ya Tapi buat saya ini udah Udah sangat pedas ya rek Hmm Hmm Wow Alhamdulillah Enak Mantep banget ya rek Semua langsung jadi Terang Nyala gitu ya Wah Oke rek Terima kasih ya Jadi resepnya sangat simple Dimodif sedikit Dan tentunya Arek-arek di rumah juga bisa Modif dengan tambah Mungkin sosis Atau tahu ya Karena memang Resepnya sendiri Sangat gampang dan sederhana ya Terima kasih sudah menyaksikan ya rek ya Saksikan terus video-video Arek Travelling Edisi stay at home Bisa juga cek-cek video yang lainnya ya rek Wassalamualaikum Terima kasih Hmm